SESEN 258, DI TENGAH 3 PERI Wajah Yun Ting pucat saat dia menyerbu ke kamar Jun Yu. Tepat ketika dia akan masuk, dia memikirkan sesuatu dan ragu-ragu. Dalam tiga hari terakhir, segala macam rumor tentang Su Zimo dan keempat peri telah menyebar seperti api. Terlebih lagi, desas-desus itu semakin dibesar-besarkan dan tidak masuk akal. Yun Ting telah mencemoh rumor ini dan tidak terlalu memikirkannya. Tetapi dalam tiga hari terakhir, banyak pembudidaya telah berbicara dengan deskripsi yang begitu jelas sehingga bahkan dia mulai meragukan mereka. Tiga hari telah berlalu, tapi Jun Yu, Yun Zhu, Mo King, dan Su Zimo masih belum muncul. Yun Ting akhirnya tidak bisa duduk diam dan bergegas ke sini, siap untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun juga, saudara perempuannya adalah putri dari sebuah kerajaan. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Kakak pasti jatuh cinta pada trik Su Zimo. Yun Ting mengertakan gigi dan meludah, anak laki-laki cantik dari akademi. Tetapi bahkan jika saudara perempuannya kehilangan akal, bagaimana dengan dewa catur dan lukisan abadi? Tiga peri sedang bermain-main dengan Su Zimo. Bersembunyi di kamar selama tiga hari tiga malam. Yun Ting dipenuhi amarah, tetapi dia ragu-ragu ketika dia sampai di pintu. Jika dia bergegas masuk dan melihat sesuatu yang tak terlukiskan, dia tidak akan membiarkan Su Zimo pergi, tetapi bagaimana dengan saudara perempuannya? Hal semacam ini tidak bisa dilihat di depan umum. Yun Ting mondar-mandir di pintu. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, pertempuran peringkat daftar surga akan segera dimulai. Dia harus memberi tahu orang-orang di ruangan itu. Dengan pemikiran itu, Yun Ting dengan ringan mengetuk pintu. Pintunya tidak terkunci. Dia mengetuk beberapa kali dan pintu terbuka sedikit. Yun Ting menarik nafas dalam-dalam dan mendorong pintu terbuka. Ada empat orang di ruangan itu, tiga wanita dan satu pria. Mereka adalah kaligrafi abadi Yun Zu, lukisan abadi Mo King, catur abadi Jun Yu, dan Su Zimo. Kempatnya berkumpul, Yun Zu, Mo King, dan Su Zimo sedang menatap permainan catur. Mo King menatap Su Zimo dengan linglung. Adegan ini benar-benar di luar dugaan Yun Ting. Dia terperangah ketika dia menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Dia berdiri terpaku di tempat, pikirannya agak kacau, tidak mampu bereaksi untuk sesaat. Mendengar suara di pintu, Su Zimo dan ketiga pria kembali sadar. Api ungu di mata Su Zimo berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang. Adapun game catur nimbel ke sembilan, bahkan dengan kemampuan Wudao, dia tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menghafal situasi permainan dan perlahan-lahan menyimpulkannya ketika dia kembali. Ketika Mo King melihat bahwa mata Su Zimo telah kembali normal, dia menarik pandangannya dan menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Jun Yu menyingkirkan bidak catur hitam dan putih, papan catur bintang tersebar. Yun Zu menoleh ke Yun Ting dan bertanya, Adik, apa yang kamu lakukan di sini? Saya. Yun Ting kehilangan kata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Jun Yu berkata dengan acuh tak acuh, tiga hari telah berlalu. Hari ini adalah awal resmi dari turnamen peringkat daftar surga. Dia pasti ada di sini untuk memberi tahu kita. Ya-ya. Yun Ting menganggup tanpa sadar. Tapi dia masih khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kaka, apa yang kalian berempat? Hem, apa yang kamu lakukan di sini? Mereka berdua sedang bermain catur. Saudari Mo King dan aku menonton dari samping. Kata Yun Zu santai. Yun Ting menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya dan bertanya dengan susah payah, Kalian berempat telah berada di ruangan ini di sekitar papan catur selama tiga hari tiga malam. Yun Zu menganggup. Lebih atau kurang? Yun Ting memutar matanya. Yun Zu mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi aneh Yun Ting dan bertanya, Bagaimana menurutmu? Bukan itu yang kupikirkan. Yun Ting menunjuk ke pintu dan berkata dengan getir, Kamu telah bersembunyi di sini, jadi kamu tidak tahu berapa banyak rumor yang keluar dari dunia luar. Rumor berhenti pada orang bijak. Ekspresi Jun Yu tenang seolah dia tidak peduli. Orang yang tidak bersalah akan menjadi tidak bersalah. Nada bicara Mo King acuh tak acuh. Karena fitnah mengyaw selama seleksi sekte abadi, ada banyak rumor tentang dia. Dia terlalu malas untuk peduli pada mereka. Apakah begitu? Yun Zu tersenyum dan berkata, Aku sedikit penasaran, apa rumor di luar sana? Yun Zu bahkan lebih santai. Yun Ting tampak tak berdaya. Mengalihkan pandangannya, tatapannya mendarat pada Su Zimo yang selama ini diam. Kemarahan yang baru saja dia tenangkan meningkat sekali lagi saat dia berteriak. Su Zimo Hmm Su Zimo masih mengingat tentang delapan set catur indah ketika dia tersentak bangun oleh teriakan Yun Ting. Dia menatap Yun Ting yang marah, bingung. Dia tidak tahu mengapa pangeran muda kerajaan begitu marah. Daois Yun Ting, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya Su Zimo Anda Yun Ting ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia ingin menegur Su Zimo, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Su Zimo hanya tinggal bersama ketiga peri dan bermain catur selama tiga hari tiga malam. Apa yang salah dengan itu? Yun Ting berpikir lama tapi tidak bisa menemukan alasan. Dia memelototi Su Zimo dan mengutuk, Kamu lebih buruk dari binatang buas. Dengan itu, Yun Ting berbalik dan pergi. Su Zimo tidak tahu apa yang terjadi setelah dimarahi oleh Yun Ting. Yun Zu berkata, Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Jangan ganggu dia. Ayo pergi. Pertempuran peringkat surga akan segera dimulai. Kata Jun Yu. Tiga peri bangkit dan menuju ke Aula Besar Cakrawala Surgawi bersama Su Zimo. Di Aula Besar Cakrawala Surgawi. Hanya dalam tiga hari, reruntuhan yang disebabkan oleh pertempuran antara Dewa Sempurna telah dipulihkan. Puluhan juta pembudidaya berkumpul di sana dalam keriuhan suara. Hampir semua pembudidaya dari empat kerajaan abadi dan tiga sekte abadi hadir. Hanya beberapa orang yang belum tiba di Aula Besar. Cez Immortal, Buk Immortal, dan Painting Immortal belum datang. Apakah kamu tidak tahu? Kultifator lain berkata, tiga hari yang lalu, setelah pertempuran keabadian sempurna berakhir, ketiga peri dan Su Zimo berkumpul bersama. Hah, benarkah itu? Itu benar sekali. Seseorang melihatnya dengan matanya sendiri. Pria itu berseri-seri dengan gembira dan berkata, selain itu, ketiga peri dan Su Zimo tinggal di kamar yang sama selama tiga hari tiga malam. Ya Tuhan, apakah Su Zimo dan tiga peri di ruangan itu? Mata banyak pembudidaya menyala. Apakah kamu bahkan perlu memikirkannya? Jika Anda dan saya menjaga tiga peri selama tiga hari tiga malam, apakah kita masih bisa duduk diam? Kata orang lain. Aku tidak menyangka bahwa ketiga dewi, yang terlihat begitu tinggi dan perkasa, akan benar-benar berkumpul dengan makhluk abadi dari Akademi. Petik 2 Apa bagusnya Su Zimo? Anda naik dari batas bawah, dan kultifasi Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tiga peri benar-benar buta. He he. Salah satu pembudidaya tertawa aneh dengan ekspresi sedih. Su Zimo itu pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Tiga hari tiga malam, cek cek. Di sekte surgawi terbang, Zider Immortal Meng Yao mendengar diskusi di antara orang banyak dan tersenyum. Dia diam-diam senang. Dari empat peri, tiga di antaranya dikabarkan berselingkuh dengan seseorang dan tidak lagi terjangkau. Statusnya pasti akan naik lagi dan melampaui tiga peri lainnya. Jika itu masalahnya, aku khawatir hanya Zider Immortal Meng Yao yang bisa disebut peri di antara empat peri. Seorang kultifator menghela nafas. Belum tentu. Orang lain berkata dengan suara rendah, biarkan saya memberi tahu Anda, Zider Immortal Meng Yao sama dengan tiga peri, dia juga terlibat dengan Su Zimo. Hah, ada hal seperti itu. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa peri Meng Yao tiba-tiba mempersulit Su Zimo dan menyebabkan ketiga peri muncul? Itu benar. Karena kita tidak bisa memiliki Su Zimo, sebaiknya kita hancurkan dia. Cinta Zider Immortal Meng Yao berubah menjadi kebencian, sungguh hubungan yang bernasib buruk. Mendengar ini, Meng Yao sangat marah sehingga tubuhnya bergetar dan wajahnya berubah menjadi hijau. Bab 2572 Betapa banyak omong kosong? Marah? Meng Yao berputar dan melayang ke udara. Dia melihat ke arah suara itu dan memetik beberapa kali kehampaan dengan jarinya. Suara sitar tidak ada habisnya dan segera, diskusi banyak pembudidaya tenggelam. Siapa yang mengatakan omong kosong sebelumnya? Meng Yao memelototi kerumunan dan bertanya dengan keras dengan ekspresi dingin. Nada suaranya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Ada terlalu banyak pembudidaya di Aula Besar Cakrawala Surgawi. Ada lebih dari 10 juta dari mereka dan sekilas itu adalah masa hitam. Meng Yao hanya bisa secara kasar menentukan arah pembicaraan tetapi dia tidak tahu siapa yang bergosip. Tak satupun dari orang-orang yang berbicara sebelumnya berani melangkah maju untuk mati ketika mereka melihat aura pembunuh Meng Yao. Semua orang diam dan tidak berani mengeluarkan suara. Baiklah, baiklah. Meng Yao tertawa marah. Tidak apa-apa jika mereka tidak melangkah maju. Paling-paling, aku hanya akan membunuh beberapa lagi. Dia lebih suka membunuh dengan salah daripada membiarkan mereka pergi. Berdengung. Ujung jari Meng Yao bergerak dan esenski dalam kehampaan membentuk tali sitar di bawah jari-jarinya. Sitar terdengar sekali lagi. Dan kali ini, suara sitar mengandung niat mengerikan yang ekstrim. Para pembudidaya di sisi lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mata mereka melotot dan menjadi merah, wajah mereka penuh kejutan. Setelah ini, tubuh para pembudidaya tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Roh primordial mereka dihancurkan, dan tubuh serta daum mereka lenyap. Beberapa pembudidaya di sekitarnya dengan fisik yang kuat juga terluka parah. Berdengung. Sitar kedua terdengar. Beberapa pembudidaya sudah terluka parah setelah sitar pertama dan tidak bisa bernafas. Sitar kedua terdengar. Dalam sekejap mata, selusin pembudidaya lainnya tewas. Banyak pembudidaya terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa sitar abadi, Meng Yao, akan melakukan pembunuhan di depan umum hanya karena beberapa diskusi pribadi. Bahkan, dia bahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Jelas bahwa beberapa pembudidaya yang meninggal sebelumnya adalah korban yang tidak layak. Banyak pembudidaya sangat marah. Namun, mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka karena reputasi dan kekuatan tempur sitar abadi, takut mereka akan dibunuh. Sungguh temperamen. Yunting tiba di aula besar cakrawala surgawi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, memikirkan bahwa sitar abadi akan menggertak yang lemah. Meng Yao memelototi Yunting dan berkata dengan dingin, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pikirkan urusanmu sendiri. Apa, kamu ingin melawanku? Yunting mencibir lagi, tidak menunjukkan rasa takut. Cahaya dingin berkedip di mata Meng Yao. Identitas Yunting adalah mulia, jadi dia memiliki beberapa keraguan. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya di depan begitu banyak orang, dia masih bisa memberi Yunting pelajaran. Meng Yao, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar. Tidak jauh, tiga peri tiba di aula cakrawala surgawi dalam sekejap mata. Orang yang berbicara adalah buku abadi Yunsu. Ketika ketiga peri itu mendekat, kerumunan itu menyadari bahwa ada orang lain di belakang mereka. Itu Suzy Mo dari Akademi. Meng Yao tersenyum ketika dia melihat mereka berempat muncul bersamaan. Aku khawatir kalian bertiga tidak tahu tentang rumor yang beredar akhir-akhir ini, kan? Sangat menarik. Meng Yao memuji sambil bertepuk tangan dan tertawa. Ekspresi Jun Yu tenang saat dia berkata, rumor berhenti dengan bijak. Mereka yang tidak bersalah tidak bersalah. Nada bicara moking acuh tak acuh. Keduanya masih mengatakan hal yang sama, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Melihat betapa tenangnya kedua peri itu, banyak pembudidaya mulai memiliki keraguan di hati mereka. Mereka mulai meragukan rumor tentang ketiga peri itu. Di hadapan semua desas-desus, kedua peri itu bahkan tidak repot-repot berdebat. Studi kecil. Di sisi lain, Meng Yao tampak sangat gelisah dan bahkan rela membunuh seseorang. Perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Yun Zu berkata dengan senyum palsu, karena itu hanya rumor, mengapa repot-repot? Apakah rekan daois Meng Yao sangat gugup karena rumor tentang Anda benar? Tentu saja itu palsu. Meng Yao buru-buru berkata. Kata-kata Yun Zu sangat tajam dan langsung mengenai titik lemah Meng Yao. Aku sudah lama merasa bahwa hubungan antara tiga peri dan Su Simo terlalu konyol. Tidak mungkin. Itu benar. Aku tidak percaya ketika rumor itu pertama kali keluar. Bagaimana mungkin ketiga peri itu jatuh cinta pada murid dari tempat suci akademi dengan status bangsawan mereka? Karena reaksi Meng Yao sangat besar, apakah menurutmu hubungan antara dia dan Su Simo itu nyata? Adik laki-laki Meng Yao, Tuan Yuan Zuo, mati di tangan Su Simo. Ada pertumpahan darah di antara mereka. Meng Yao menyadari bahwa dia tidak bisa bersama Su Simo dalam hidup ini dan itulah mengapa cintanya berubah menjadi kebencian. Bisa juga. Kerumunan mulai berbisik di antara mereka sendiri lagi. Banyak pembudidaya memandang Meng Yao dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Meng Yao merasa paru-parunya akan meledak dari tatapan sekitarnya dan diskusi di kerumunan. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh mereka semua. Saat itu, Immortal King Grinsun dari Divine Firmament Palace muncul sekali lagi dengan sekelompok pembudidaya Divine Firmament Palace dan turun di langit di atas aula. Semua orang ada di sini. Sangat bagus. Immortal King Grinsun mengangguk sedikit. Aku akan melewatkan pengenalan aturan. Semua orang harus tahu apa yang harus dilakukan. Dengan ini aku mengumumkan bahwa pertarungan peringkat Heaven Roll secara resmi dimulai. Dengan itu, Immortal King Grinsun melambaikan lengan bajunya dan gelombang Heaven Earth Yuan Ki melonjak. Di tengah istana Cakrawala Surgawi, sepuluh batu besar muncul dari tanah. Mereka akan menjadi medan pertempuran untuk pertempuran peringkat Heaven Roll. Pada saat itu, sepuluh pertempuran peringkat dapat diadakan pada saat yang bersamaan. Ledakan Sesosok jatuh dari langit di atas batu besar di tengah dan mendarat dengan ledakan keras, mengaduk lapisan debu. Orang itu berdiri perlahan dan auranya naik terus. Itu adalah Tuan Yun Ting. Yun Ting sudah lama menunggu momen ini. Su Zimo, naik. Yun Ting berkata dengan keras. Bagimu dan aku, aturan pertarungan peringkat hanya untuk pertunjukan. Di antara Dewa Surga dari alam abadi Cakrawala Surgawi, hanya Anda yang layak menjadi lawan saya. Dalam benak Yun Ting, dia menambahkan kalimat lain. Su Zimo, aku akan memukulmu dan memberimu pelajaran yang tak terlupakan sehingga kamu akan menjauh dari saudara perempuanku mulai sekarang. Mereka berdua sudah setuju untuk bertarung. Tanpa ragu, Su Zimo bergerak dan tiba di medan pertempuran batu. Faktanya, tindakan mereka setara dengan melanggar aturan pertempuran peringkat Heaven Roll. Namun, Immortal King Grinsun tidak mengatakan apa-apa dan juga tidak berniat menghentikan mereka. Zhong Feiyu dan Kingu juga tidak mengatakan apa-apa. Keduanya memiliki rencana sendiri dalam pikiran. Mereka akan menyaksikan pertempuran sengit antara Su Zimo dan Yun Ting sambil menonton. Ketika dua hari mau bertarung, satu pasti akan terluka. Tidak peduli siapa yang terluka, itu akan bermanfaat bagi mereka. Akan lebih baik jika Su Zimo dan Yun Ting terluka. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk menang dan bersaing untuk posisi teratas di daftar surga. Menurutmu siapa yang akan menang? Jun Yu melirik Yun Zu di sampingnya dan tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu. Yun Zu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat dua orang di medan pertempuran batu. Tidak masalah baginya siapa yang menang atau kalah di antara mereka berdua. Dia hanya berharap bahwa mereka berdua akan aman dan tidak bertarung sampai mati. Namun, dia tidak mengatakan ini kepada Yun Ting atau Su Zimo. Itu karena dalam pertempuran level ini, sulit bagi kedua belah pihak untuk mengendalikan kekuatan mereka. Bab 2573 Ayo! Teriak Yun Ting. Petir melintas di matanya dan suaranya bergemuruh seperti guntur, dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas. Yun Ting tidak hanya mahir dalam pedang dao, tetapi dia juga sangat mahir dalam petir dao. Yuan Qi di sekitarnya melonjak liar ke tubuh Yun Ting. Auranya naik dengan cepat. Terlepas dari itu, Yun Ting masih abadi langit peringkat ke-9, satu tingkat lebih tinggi dari Su Zimo. Su Zimo tidak berani meremehkan lawannya, juga tidak menahan diri. Dia segera melepaskan kemampuan bawaannya, enam taring. Enam gading tajam tumbuh dari punggungnya, tubuhnya penuh dengan kekuatan kemampuan. Fisiknya, Yuan Shen, garis keturunan, dan berbagai kekuatan lainnya melonjak. Meskipun Su Zimo hanya seorang dewa langit peringkat 8, dia tidak lebih lemah dari Yun Ting dalam hal kekuatan. Bertarung. Keduanya menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Komet menyerang bulan. Pelangi putih menembus matahari. Mengandalkan kebenciannya yang kental, Yun Ting melepaskan dua seni pedang yang tiada tarannya dalam sekejap mata. Garis api dan seberkas cahaya putih menembus ke arah Su Zimo dari arah yang berbeda. Mereka sangat tajam dan sepertinya mereka bisa menembus semua yang ada di dunia. Kedua kemampuan ilahi pedang dao ini sangat mematikan. Pemahaman Yun Ting tentang pedang dao menggandakan kekuatan dari dua seni yang tiada tarannya. Penjara petir. Begitu kedua seni itu dilepaskan, seni ketiga yang tak tertandingi Yun Ting turun. Retakan. Langit di atas medan perang batu dipenuhi dengan awan gelap, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Sebuah petir tebal turun dari langit dan berputar di sekitar Su Zimo terus-menerus, membentuk penjara petir raksasa yang ingin menjebaknya di dalam. Reaksi Su Zimo bahkan lebih cepat. Pada saat yang sama dia melepaskan kekuatan suci enam taringnya, dia melepaskan sayap etiril, sayap zephir, dan sayap rok pada saat yang bersamaan. Tiga sayap yang berbeda ditumpuk di atas satu sama lain, meningkatkan kecepatan Su Zimo. Dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menghilang dari tempat. Dengan gemuruh, sembilan surga petir jatuh. Su Zimo tidak terlihat di penjara petir. Namun, kedua teknik pedang itu tidak hilang karena ini. Yun Ting sudah mengunci aura Su Zimo. Meskipun kecepatan teknik gerakan Su Zimo sangat mencengangkan, dalam jangkauan yang terbatas dari Boulder Battlefield, dia tidak dapat memberikan efek terbesar. Cahaya yang berapi api dan pelangi putih di langit mengikuti jejak Su Zimo dan mengejarnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Perisai penyuruh. Su Zimo tidak lagi mundur. Dia menyalurkan roh esensinya dan melepaskan kekuatan ilahi bawaan lainnya. Dia harus menyingkirkan dua seni pedang Yun Ting. Jika tidak, itu akan seperti belatung yang menempel di tulang, mengikutinya seperti bayangan yang sulit dihilangkan, dan itu akan menjadi ancaman besar bagi tindakannya di masa depan. Karena dia telah mempraktikkan teknik rahasia dari Cauldron of Suppression, Su Zimo memperoleh pemahaman baru tentang perisai penyuruh. Pertahanan kekuatan ilahi bawaan telah melampaui batas aslinya juga. Su Zimo telah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness sebelumnya. Namun, saat ranah kultivasinya meningkat dan dia mengembangkan beberapa manual terlarang selama bertahun-tahun, dia mendapatkan pemahaman dan pengalamannya sendiri terhadap Tao Dharma juga. Dia sudah mulai melampaui mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Kekuatan Divine Power mengembun terus-menerus, membentuk cangkang kura-kura raksasa yang menghalangi di depan Su Zimo. Bagian belakang cangkang kura-kura dipenuhi dengan pola misterius dan rumit yang bersinar terang. Bukan hanya itu, kulit kura-kura terbungkus dalam lapisan air yang sangat berat, dan sepertinya mengalir tanpa henti sambil diliputi oleh cahaya hitam samar. Mendesis Cahaya api yang terkondensasi dari komet Strikus Demun adalah yang pertama turun. Itu bertabrakan dengan perisai penyuruh dan mengeluarkan suara aneh. Kekuatan air dan api bertabrakan dan asap hijau mengepul. Dentang Pada saat yang sama, pelangi putih turun dan menembus cangkang penyu melalui asap hijau. Retakan, 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 tubuh Su Zimo bergidik dan dia mendengar suara sesuatu yang retak. Perisai penyuruh yang lebih kuat dari Tau Dharma telah dihancurkan oleh dua kekuatan suci Yunting. Meskipun perisai penyuruh memblokir dua kekuatan suci yang tiada taranya dengan hampir sempurna, Su Zimo masih bisa merasakan ketajaman ekstrim di belakangnya. Mengingat alam kultifasi Su Zimo saat ini dan roh esensi yang kuat, bahkan jika 10 atau 100 tingkat 9 dewa surgawi melepaskan kekuatan ilahi tak tertandingi mereka pada saat yang sama, mereka mungkin tidak dapat menembus perisai penyuruh. Tapi sekarang, dua divine power Yunting yang tak tertandingi mampu menembus divine power pertahanan terkuatnya. Selama bertahun-tahun, dia telah meningkat pesat dan Yunting tidak berhenti juga. Keduanya bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada ribuan tahun yang lalu di makam Kaisar. Pedang 5 Elemen Utama Serangan Yunting tidak berhenti dan dia melepaskan serangan gelombang kedua tak lama kemudian. Bertahun-tahun yang lalu, pedang abadi yang kuat lahir di pedang dao dunia surgawi. Dia mengolah 5 elemen pedang dao dan akhirnya mencapai ranah Kaisar, mendominasi 3000 dunia dengan sedikit lawan. Dalam kehidupan ini, Yunting adalah penerus dari 5 elemen pedang dao. Semua informasi ini dicatat dalam prediksi peringkat surga. Yunting sendiri telah memperoleh lebih dari 10 warisan pedang dao. Dan warisan pedang dao ini, bahkan yang dengan kultifasi terendah saat itu adalah Raja Surgawi. Banyak orang yang meninggalkan warisan adalah Raja Kekaisaran Pedang Dao saat itu. Yunting membentuk pedang dengan kedua tangan dan menunjuk ke arah Suzimo. Berdengung. Suara pedang yang ditarik terdengar di sekitar Suzimo, menyebabkan udara bergetar. Kemudian, aliran kekuatan ilahi yang stabil berkumpul di sekitar Suzimo dan berubah menjadi 5 pedang dengan warna berbeda. Setiap pedang mewakili dao Dharma yang berbeda, meliputi logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka berputar cepat di sekitar Suzimo, ujung mereka mengunci Suzimo. Itu adalah kekuatan dari 5 elemen. Yunting telah menjadi pedang dao terkuat di dunia surgawi selama bertahun-tahun. Pedang dao mewakili puncak pembunuhan. Bahkan perisai kura-kura roh telah dihancurkan oleh dua kekuatan ilahi Yunting yang tiada taraf. Suzimo tidak akan mampu menahan serangan tanpa henti Yunting jika dia hanya bertahan secara pasif. Karena itu masalahnya, dia akan melawan pelanggaran dengan pelanggaran. Dengan mengingat hal itu, Suzimo menggerakkan rohnya yang baru lahir dan mengganti segel tangannya, melepaskan enam kekuatan suci yang berbeda namun terkait. Dao surgawi, dao manusia, sura dao. Dao hantu lapar, dao hewan, dao neraka. Enam jalan reinkarnasi, padatkan. Suzimo mengumpulkan enam jalur dengan rohnya yang baru lahir yang jauh melampaui dewa langit tahap ke-9 dan melepaskan pusaran air raksasa. Itu berputar terus-menerus seolah-olah bisa melahap dan memperbaiki segala sesuatu di dunia. Enam jalan reinkarnasi pada awalnya adalah kekuatan ilahi yang tiada taranya. Namun, untuk beberapa alasan, tidak ada yang bisa memahami esensi sejati dari enam jalan reinkarnasi setelah begitu banyak era. Seiring berjalannya waktu, divine power yang tiada taranya secara bertahap dikurangi menjadi divine power yang tiada taranya. Meski begitu, kekuatan enam jalan reinkarnasi masih berada di puncak semua kekuatan suci yang tiada taranya. Pedang lima elemen berputar terus-menerus, mencoba membunuh Suzimo. Pusaran air raksasa yang dibentuk oleh enam jalan reinkarnasi menarik lima pedang. Dua kekuatan ilahi yang sama sekali berbeda bertabrakan dan saling memakan. Bab 2574 Lima pedang raksasa secara bertahap dilahap oleh enam jalan reinkarnasi. Pada saat yang sama, pusaran raksasa menghilang juga, tidak mampu menahan ketajaman pedang lima elemen. Jembatan Paramita Kali ini, Suzimo adalah yang pertama menyerang dengan kemampuan ilahi yang tiada taraf. Aliran surga dan bumi esensi yang tak berujung berkumpul di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, itu membentuk jembatan kuno yang bersinar dengan cahaya kemasan dan memanjang ke arah Yunting. Jembatan kuno dipenuhi dengan rune yang memadatkan Dao Suzimo dan mencapai jembatan Paramita. Panggil angin Garis-garis pedangki yang tak terhitung jumlahnya terjalin di telapak tangan Yunting dan melolong tanpa henti. Dia menggenggam kedua tangannya, dan dua masa pedangki tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, menciptakan reaksi besar. Itu membentuk badai yang menghubungkan langit dan bumi, menyapu ke arah jembatan alam Paramita. Ini bukan badai sederhana, itu adalah kipedang tajam yang dibentuk oleh garis-garis pedangki yang tak terhitung jumlahnya yang bisa membunuh semua makhluk hidup dan menghancurkan semua kehidupan. Dentang. 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 Jembatan kuno tidak bisa maju setelah memblokir badai pedangki dan kemampuan ilahi dari kedua belah pihak bertabrakan dengan cepat. Rune Dao di jembatan kuno berkedip. Badai pedangki juga berayun terus-menerus, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Sebelum dua kemampuan ilahi yang tiada taraf itu bisa menghasilkan hasil apapun, Yunting mengubah segel tangannya sekali lagi dan menunjuk ke arah Suzimo dari jauh, berteriak, panggil hujan. Hualala, hujan deras turun. Bahkan sebelum hujan mendarat di tubuhnya, Suzimo merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke atas dengan mata menyipit. Setiap tetesan hujan tajam seperti jarum atau pedang. Ini bukan hujan biasa, ini adalah hujan pedang yang mengerikan. Kemampuan ilahi yang dilepaskan oleh Yunting telah mengalami metamorfosis dan kekuatannya mencapai puncaknya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap rintik hujan sudah cukup untuk membunuh imortal surgawi tingkat 9. Hujan pedang melanda seluruh medan perang Giant Boulder. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk menghindari kemampuan divine yang menakutkan itu sama sekali. Banyak pembudidaya dikejutkan oleh pemandangan itu. Semua orang sudah lama menduga bahwa pertempuran antara Paragon pasti akan menghancurkan bumi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka berdua akan melepaskan serangan mengerikan seperti itu tanpa menahan saat mereka bertarung. Garis-garis kemampuan ilahi yang tak tertandingi membunuh ada di ujung jari mereka, dan mereka praktis tidak berhenti untuk beristirahat. Pelepasan divine art semacam ini tanpa jeda memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kekuatan roh primordial seseorang. Jika roh primordial seseorang tidak cukup kental, itu tidak akan mampu menahan tekanan dan akan runtuh di tempat. Sudut mulut Zhong Feiyu meringkuk saat dia berpikir dalam hati, berjuang, bertarung, semakin sengit kalian berdua bertarung, semakin baik. Lebih baik jika kedua belah pihak menderita. Banyak pembudidaya di kerumunan tampak khawatir. Pertempuran antara kedua belah pihak baru saja dimulai, tetapi sudah menjadi sangat intens. Jika salah satu pihak sedikit ceroboh, mereka akan menderita luka berat atau bahkan mati. Di medan perang Boulder Menghadapi hujan pedang Yunting, Su Zemo tidak menunjukkan rasa takut. Dia membentuk segel tangan dan maju selangkah. Begitu kakinya mendarat, bunga teratai hijau besar muncul di bawah kakinya. Teratai mekar, cahaya warna-warni bersinar dalam 10 ribu garis, Warna-warna keberuntungan menyelimuti Su Zemo di dalam, membuatnya tampak tak tertandingi ilahi. Dengan setiap langkah yang diambil Su Zemo, sekuntum bunga teratai akan muncul di bawah kakinya. Kemampuan ilahi yang tiada taranya, teratai langkah demi langkah. Setiap langkah yang dia ambil adalah tanah murni. Cahaya cian yang dipancarkan oleh lotus terus bertabrakan dengan hujan lebat pedang yang turun dari langit. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini jarang terlihat di alam abadi awan ke-9. Teratai langkah demi langkah adalah kemampuan ilahi dari sekte Buddhis. Hanya mereka yang mahir dalam agama Buddha yang dapat mempelajari kemampuan ilahi yang tiada taraf ini. Bahkan di sekte Buddhis, lotus step by step adalah kemampuan ilahi terbaik. Itu sama sekali tidak merugikan melawan hujan pedang Yunting yang menakutkan. Su Zemo berjalan menuju Yunting sambil membentuk segel tangan. Suara mendesing. Empat api berwarna berbeda tiba-tiba muncul di sampingnya. Di bawah bimbingannya, api dengan cepat berkumpul, membentuk bola api yang lebih besar. Itu seperti matahari yang terik, memancarkan panas yang membuat jantung berdebar. Itulah seni rahasianya. Seru surga abadi dari kerajaan abadi Jin Agung. Orang ini telah lolos dari kematian di kota Guntur Absolut dan menyaksikan kekuatan seni rahasia api ini dengan matanya sendiri. Itu bisa dikatakan destruktif. Surga abadi sepertinya mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Seni rahasia inilah yang membakar kota Guntur Absolut ke tanah. Semua orang terkubur di lautan api dan tubuh serta jiwa mereka dihancurkan. Lai Suan, yang meramalkan tempat kelima di daftar surga kerajaan surgawi matahari terkobar, tidak bisa berkata-kata. Dia telah menghadapi seni rahasia ini sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya itu. Saat itu, dia telah menggunakan seni rahasia ini untuk memahami sutra matahari berapi-api secara ekstrim. Jika dia berada di posisi orang lain, dia tidak akan bisa bertahan. Setelah bola api raksasa terbentuk di depan Suzimo, bahkan hujan pedang yang jatuh dari langit pun langsung menguap. Pergi. Suzimo mendorong bola api di tangannya ke arah Yunting. Pada saat yang sama, nyala kesadaran roh memasuki bola api. Wadidaw api. Ledakan. Ketika bola api tiba di depan Yunting, itu langsung meledak. Medan perang batu dikelilingi oleh api yang mengamuk, dan api membubung ke langit. Suhu seluruh aola besar cakrawala surgawi naik dengan cepat. Formasi pedang empat emblem. Yunting berteriak dalam nyala api. Selanjutnya, empat pedang kitajam yang menyala dan menyilaukan dengan cepat mengembun dalam api yang mengamuk, berubah menjadi empat sein bis yang menjaga empat arah. Binatang suci azure dragon memindahkan awan dan hujan. Niat membunuh white tiger secret bis melonjak. Binatang suci vermilion bertelahir dari api. Binatang suci kura-kura hitam terbalik. Empat binatang suci melepaskan kekuatan yang sama sekali berbeda untuk menekan api Wadidaw. Meski begitu, api Wadidaw tidak bisa padam. Astaga! Suara tsunami menggema dari tubuh Yunting. Yunting tidak bisa bertahan melawan api yang kuat dan menyalurkan ki darahnya terlebih dahulu. Dia seperti pedang terhunus yang mengungkapkan ketajamannya. Ki darah Yunting terlalu kuat. Setiap tetes darah mengandung niat pedang yang merusak dan tajam. Yunting hanya berdiri di tempat tanpa bergerak. Darah pedang yang melonjak di tubuhnya dikombinasikan dengan formasi pedang empat emblem bisa menekan api Wadidaw. Meskipun api Wadidaw tidak sepenuhnya padam di medan Perang Batu Raksasa, itu tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Yunting. Bagus-bagus-bagus. Su Zemo sedikit menganggup dan memuji berulang kali. Seperti yang diharapkan dari Yunting, dia mampu bertahan melawan serangan api Wadidaw sendirian. Lebih jauh lagi, Su Zemo dapat dengan jelas merasakan bahwa darah pedang Yunting bahkan lebih ganas dan kuat daripada ribuan tahun yang lalu. Kamu juga tidak buruk. Niat pertempuran di mata Yunting tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, itu meningkat. Ditambah dengan kekuatan darah pedang, niat membunuh yang deras meledak dari tubuhnya. Itu adalah niat pedang yang menakutkan yang bisa menebas segalanya, seolah-olah ingin merobek dunia dan memutuskan kekosongan. Aura Yunting masih meningkat. Melawan niat pedang itu, bahkan dunia akan segera terbalik. Bab 2575 Ketika niat pedang ini meledak, bukan hanya orang-orang di medan Perang Batu. Bahkan para pembudidaya pedang dan pedang abadi di sekitar aula besar Cakrawala Surgawi merasakan hati pedang mereka menderita guncangan dan benturan yang hebat. Pedang dari banyak dewa pedang gemetar, menunjukkan tanda-tanda penyerahan. Seni pedang pembunuh manusia Di dunia ini, mungkin hanya niat pedang pembunuh fana yang bisa melepaskan niat membunuh yang begitu mengerikan sehingga bahkan langit dan bumi akan terbalik. Aku tidak bisa. Ekspresi Lai Suan serius saat dia berkata dengan suara rendah, hanya dengan mengandalkan niat pedang ini, saya sudah tidak mampu menahannya. Yunting memang pendekar pedang nomor satu di alam surga. Bahkan jika itu di dimensi pedang, mungkin tidak ada yang bisa dibandingkan dengan bakat alami seperti itu. Saudara Su memiliki seni pedang pembunuh langit dan pembunuh bumi. Dia seharusnya bisa memblokirnya, kan? Si Eking Ceng tidak terlalu percaya diri. Tapi aku khawatir pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi tidak akan berhasil. Lai Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Di sekte abadi gunung dan laut, ekspresi Kingu berkedip. Mantra pedang pembunuh manusia adalah teknik Yunting yang paling kuat, katanya lembut. Bahkan para pembudidaya di sekitarnya merasa bahwa kekuatan seni pedang pembunuh manusia tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang bisa membayangkan tekanan seperti apa yang dihadapi Su Simo sekarang. Niat membunuh surga, pergeseran bintang. Bumi meletus niat membunuh, ular naga mendaki tanah. Su Simo tidak ragu-ragu dan segera menggunakan seni pedang pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi. Serangan gabungan naga dan ular, pembunuhan ganda langit dan bumi. Ketika seseorang melepaskan niat membunuhnya, langit dan bumi akan terbalik. Suara Yunting terdengar, tetapi sosoknya sudah menghilang, digantikan oleh pedang panjang yang akan merobek langit dan membelah bumi. Tiga seni pedang hebat semuanya sangat membunuh. Namun, seni pedang pembunuh Fana juga mengandung kemauan keras yang bertentangan dengan tren dan bertarung melawan dunia. Dalam hal niat, seni pedang pembunuh manusia dengan kuat menekan pembunuhan surga dan pembunuhan bumi. Ledakan Seni pedang pembunuh Fana dan pembunuhan ganda surga dan bumi bentrok bersama, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan terbang ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh medan perang Boulder dipenuhi dengan pedang Ki yang sangat tajam. Setiap peringkat ke-9 Heavenly Immortal akan dicincang menjadi ketiadaan oleh untayan pedang Ki ini. Kebuntuan hanya berlangsung sesaat sebelum naga yang dibentuk oleh pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi runtuh dan binasa. Pedang pembunuh manusia Yunting masih berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan niat membunuh yang tak terbatas dan ketajaman yang tak terbatas. Pedang pembunuh manusia terus menebas. Ekspresi Suzy Mo tidak berubah. Dia sangat tenang. Jarinya dengan cepat menulis kata di udara, bunuh. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi, formula simbol bunuh. Biasanya, kemampuan suci yang tak tertandingi ini tidak akan mampu memblokir seni pedang pembunuh manusia. Tetapi pada saat ini, pembunuhan tiga kali langit, bumi, dan seni pedang manusia sepenuhnya dilepaskan, dan niat membunuh di medan perang batu telah mencapai puncaknya. Dengan bantuan niat membunuh di sekitarnya, Suzy Mo merilis formula simbol pembunuh, secara instan mendorong kekuatan-kekuatan ilahi yang tiada taraf ini hingga ekstrim. Seni simbol pembunuhan ini tidak hanya mengandung niat membunuh dari pembunuhan surgawi dan pembunuhan duniawi, tetapi juga telah menyerap niat membunuh banyak orang. Kata, bunuh, raksasa di udara berubah menjadi merah tua, seolah-olah diwarnai dengan darah segar. Bahkan buk imortal Yunzu, yang pandai menulis, belum pernah melihat simbol pembunuhan yang begitu menakutkan. Begitu pintar. Bahkan Raja Abadi Grinsun yang berada di tengah aula tidak bisa tidak memuji ketika dia melihat itu. Jika formula simbol bunuh dirilis lebih awal, itu tidak akan mencapai kekuatannya saat ini. Meskipun sepertinya baru dirilis lebih awal atau lebih lambat, kekuatan yang dilepaskan benar-benar berbeda, ini adalah perwujudan dari bakat bertarung seseorang. Ledakan. Pedang pembunuh manusia dan formula simbol pembunuh bertabrakan, tidak ada yang menyerah. Bahkan kekuatan seni pedang pembunuh fana tidak dapat mematahkan formula simbol pembunuh. Hahaha. Tawa Yunting tiba-tiba terdengar di medan perang batu. Keren-keren. Yunting berteriak, Su Zimo, kau benar-benar hebat. Takku sangka kau bisa memikirkan metode seperti itu untuk menetralisir seni pedang pembunuh fanaku. Saat dia mengatakan itu, pedang pembunuh manusia dan formula simbol pembunuh runtuh secara bersamaan. Dalam niat membunuh yang tak terbatas, sosok Yunting melintas dan menyerbu ke arah Su Zimo. Adapun Su Zimo, dia menginjak kakinya dan melayang ke udara, menyerang ke arah Yunting juga. Keduanya memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat pada waktu yang hampir bersamaan. Dari apa yang saya ingat, Yunting tampaknya memiliki kartu truf lain yang belum dia gunakan. Dia juga penerus ekstrim SWAT DAO dan HARD SWAT DAO. Bisakah dia menahan diri? Su Zimo juga harus memiliki beberapa kartu truf, seperti Divine Art yang dapat mengurangi umur seseorang dan teknik rahasia yang langsung membunuh Al Gojo pertama di Medan Perang Shuro. Apa yang kalian ketahui? Kultifator lain mengejek, berapa banyak kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang mereka berdua gunakan. Selain itu, setiap kemampuan ilahi dan teknik rahasia adalah teknik pembunuhan tingkat atas yang sangat membebani roh esensi seseorang. Mereka berdua tidak terus menggunakan kartu truf mereka karena kekuatan roh esensi mereka habis dan mereka sangat lemah. Setelah jeda singkat, orang itu melanjutkan, jangankan kemampuan ilahi dan teknik rahasia, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan teknik rahasia roh esensi. Penilaian Zong Feiyu mirip dengan penilaian orang tersebut. Jika bukan itu masalahnya, Su Zimo dan Yun Ting tidak akan beralih dari pertarungan kemampuan ilahi dan teknik rahasia ke pertarungan jarak dekat. Sayang sekali. Zong Feiyu memiliki ekspresi yang sedikit kecewa. Sejak dia dipaksa mundur oleh Su Zimo di Medan Perang Shuro, dia telah meminta harta Dharma pertahanan roh esensi dari tuannya sebagai persiapan untuk menghadapi teknik rahasia skala terbalik Su Zimo. Mengingat situasi saat ini, tidak perlu lagi. Di Medan Perang Dalam sekejap mata, kedua belah pihak mendekat. Yun Ting membentuk jari pedang dengan kedua tangan dan tubuhnya diselimuti darah pedang. Dengan kilatan tajam, dia menusuk ke arah glabela Su Zimo. Pada saat yang sama, aura dingin melonjak di matanya dan pupilnya mengerut. Setelah itu, dia melepaskan dua sinar pedang dingin dan suhu di sekitarnya turun. Itu adalah teknik visualnya, mata pedang jiwa es. Diselimuti oleh dua sinar pedang, garis keturunan Su Zimo terasa seperti akan membeku. Jika dia bisa mengedarkan kidarahnya, aura dingin tidak akan menjadi ancaman bagi tubuh asli King Lian. Namun, saat ini, Su Zimo hanya bisa bertarung dengan teknik visualnya. Mata Pencerahan Tanpa ragu, Su Zimo melepaskan seberkas cahaya menyilaukan dari mata kanannya yang bertabrakan dengan dua sinar pedang yang masuk. Mata kirinya masih diselimuti oleh kekuatan gelap misterius dan dia tidak bisa melepaskan mata cahaya gelapnya. Namun, mata pedang jiwa es Yun Ting sangat kuat dan dia berhasil menekan mata penerangan di makam Kaisar. Hari ini, kedua belah pihak bentrok dengan teknik visual mereka sekali lagi. Illumination Eye tidak bisa bertahan melawan Ice Soul Swat Eye. Meskipun panas dari mata iluminasi menghilangkan niat pedang dari mata pedang jiwa es, itu tidak bisa bertahan melawan dinginnya teknik visual. Seketika, lapisan es menutupi tubuh Su Zimo dan menghalangi gerakannya. Pada saat itu, jari pedang Yun Ting telah tiba dan berjarak kurang dari satu inci dari gelabelanya. Senyum muncul di wajah Yun Ting. Itu hanya sedikit penekanan dalam hal teknik visual dan Su Zimo berhasil memanfaatkan kesempatan untuk menang dengan satu serangan. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga dari dalam tenggorokannya. Seketika, dunia menjadi sunyi. Bab 2576. Raungan itu berisi keinginan tertinggi. Itu sangat kuat dan bermartabat sehingga bahkan para pembudidaya yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Naga mengaum Yun Ting tahu apa yang akan terjadi ketika dia melihat Su Zimo membuka mulutnya dan buru-buru melepaskan teknik suaranya juga. Memotong Yun Ting berteriak, dan pedang panjang yang terkondensasi dari suaranya tiba-tiba muncul di udara. Terdengar seperti pedang. Namun, pedang itu dihancurkan oleh Dragon Roar Su Zimo segera setelah terbentuk. Retakan muncul di tubuh pedang dan dengan cepat menghilang. Yun Ting lebih unggul dari Su Zimo dalam hal teknik mata. Namun, dia bukan tandingan Su Zimo dalam hal teknik suara. Dragon Roar miliknya telah lama melampaui teknik suara asli dragons. Itu berisi banyak seni taois seperti suara guntur, raungan naga phoenix dan raungan naga biru. Bahkan naga asli tidak akan mampu bertahan melawan Dragon Roar milik Su Zimo. Tentu saja, Dragon Roar juga tidak bisa melukai Yun Ting. Fisik Yun Ting kuat dan darah pedangnya ganas. Bahkan tanpa pedang suara, Dragon Roar tidak bisa melukainya. Namun, Dragon Roar masih menyebabkan gerakan Yun Ting berhenti sejenak. Jedah singkat itu sudah lebih dari cukup untuk Su Zimo. Saya. Dia mundur setengah langkah dan melebarkan jarak di antara mereka. Nyanyian dalam bahasa Sansekerta, dia dengan cepat menyulap segel Buddha dan menghancurkannya ke jari pedang Yun Ting. Bang. Tinju dan jari bertabrakan. Jari pedang Yun Ting bahkan bisa menembus harta karun Dharma tingkat surga yang sempurna dan hanya harta karun Dharma tingkat surgawi terbaik yang bisa menerimanya secara langsung. Yang lebih menakutkan lagi adalah jari pedang Yun Ting mengandung ketajaman yang luar biasa dan kekuatan mengerikan dari darah pedangnya. Namun, ketika jari Yun Ting melakukan kontak dengan Tinju Su Zimo, seolah-olah telah menabrak gunung yang kokoh dan tak tergoyahkan. Serangan Yun Ting yang telah mengumpulkan kekuatannya digagalkan dan dia merasakan sakit yang tajam dari jari pedangnya seolah-olah akan patah. Set. Yun Ting menarik napas dalam-dalam dan keterkejutan melintas di matanya. Jari pedangnya tidak bisa dihancurkan. Tubuh seperti apa yang bisa menahannya. Kembali di makam Kaisar, bahkan Su Zimo harus menghindarinya setelah dia melepaskan kidarahnya. Akibatnya, ia menderita banyak luka ringan. Saat itu, Su Zimo hanya bisa melawannya dengan mengandalkan kemampuan regenerasinya yang kuat. Memikirkan bahwa Su Zimo akan mampu melawannya secara langsung dalam pertempuran jarak dekat hari ini hanya dengan fisiknya saja. Selanjutnya, dia bahkan berada di atas angin. Hal-hal yang berbeda hari ini. Yun Ting telah tumbuh terus-menerus selama bertahun-tahun, menempat tubuh pedangnya dan memadatkan darah pedangnya. Adapun tubuh sejati teratai hijau Su Zimo, potensinya bahkan lebih besar, sudah tumbuh ke kelas 11 dan hampir mencapai puncaknya. Lebih jauh lagi, tubuh sejati teratai hijau juga mengolah manual giok tempering tubuh dari tiga yang murni, serta teknik pernapasan gajah ilahi, teknik void thunder, dan banyak teknik kultivasi kuat lainnya. Bahkan tanpa menggunakan kidan darahnya, tubuh fisik dari tubuh sejati teratai hijau dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, Su Zimo melepaskan kekuatan ilahi enam taringnya dan fisiknya meningkat sekali lagi. Dia memanfaatkan teknik mistik Dragon Roar untuk membalikkan keadaan dan melepaskan bahasa Sansekerta dari biara-biara Buddha bersama dengan segel Dharma tertinggi dari segel roda berlian besar. Segel roda berlian besar tidak tergoyahkan dan tidak dapat dihancurkan. Dalam pertukaran singkat itu, Su Zimo melepaskan banyak kartu truf yang kuat dan menang dengan memamerkan kekuatannya. Yun Ting merasakan sakit yang tajam dari jari pedangnya dan darah pedangnya melonjak, meniadakan rasa sakit dalam sekejap. Namun, Su Zimo menyadarinya saat pikirannya goyah. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan melantunkan bahasa Sansekerta lainnya. Ping! Pada saat yang sama, tangan Su Zimo mengganti segel tangan sekali lagi dan melepaskan segel gunung meru besar, menghancurkan kepala Yun Ting. Gemuruh! Tepat di depan para pembudidaya, sebuah gunung yang sangat megah muncul di udara. Itu bahkan lebih tinggi dan lebih megah dari Istana Cakrawala Surgawi dengan aura yang sangat deras. Gunung Meru Agung Immortal King Grinsun menyipitkan matanya ketika dia melihat gunung dan jantungnya berdetak kencang. Pencapaian anak ini dalam agama Buddha telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia dapat menyulap gunung suci tanah suci kebahagiaan. Immortal King Grinsun sangat tertarik dengan latar belakang Su Zimo. Bahkan, dia curiga jika Su Zimo berasal dari Pure Lens of Bliss. Serangkaian terengah-engah bisa terdengar dari sekitar Istana Cakrawala Surgawi. Banyak pembudidaya merasa tercekik ketika mereka melihat gunung yang begitu megah turun dengan kekuatan yang mengejutkan. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa menahan gunung seperti itu? Laisuan memiliki ekspresi yang rumit ketika dia melihat gambar gunung meru besar. Kembali di medan Perang Shuro, dia dikalahkan oleh dua segel Dharma dari biara-biara Buddha milik Su Zimo. Pada saat itu, Su Zimo baru saja melakukan pertempuran sengit dan hanya seorang imortal surgawi level 7. Saat ini, gunung meru besar ini bahkan lebih kuat dari yang dia hadapi di medan Perang Shuro. Setiap teknik Dharma Dharma Buddha akan meningkatkan kekuatan di bawah augmentasi sutra kebijaksanaan agung. Gunung meru besar tampaknya menyelimuti seluruh Istana Cakrawala Surgawi dan Yunting yang berada di medan Perang tidak punya tempat untuk bersembunyi, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Gemuruh. Ledakan. Keruntuhan yang tak terhitung jumlahnya berguling dan bayangan besar menutupi langit dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Yunting mengangkat satu tangan dan darah pedang di tubuhnya bergemuruh seolah-olah pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menembus tubuhnya untuk bertahan melawan gunung meru besar yang turun. Di bagian bawah gunung meru besar, hanya ada sosok yang tampak kecil dengan satu tangan terangkat ke langit. Tubuhnya tinggi dan tidak bergerak seperti pedang. Putri Yunting. Banyak pembudidaya dari Kerajaan Surgawi Zisuan merasakan darah mereka mendidih saat mereka bersorak kegirangan. Itu adalah Yunting. Bahkan gunung meru tidak bisa menghancurkannya, tidak bisa menyembunyikan ketajaman di tubuhnya. Jika darah pedang Yunting dibiarkan menyerang terus-menerus, tidak akan lama sebelum gunung meru besar dihancurkan. Namun, Su Zimo tidak memberi Yunting kesempatan untuk mengatur nafas dan menyerang sekali lagi. Tinju seperti segel, telapak tangan seperti pedang, jari seperti pedang, dan siku seperti tombak. Tinju, telapak tangan, jari, cakar, siku, lutut, dan bahu, setiap bagian tubuhnya dapat melepaskan serangan ganas yang tak tertandingi. Selanjutnya, kekuatan tempur jarak dekat Yunting juga sangat menakutkan. Darah pedang mengalir di dalam tubuhnya. Pedang daunnya telah menyatu ke dalam setiap inci daging, darah, dan tulangnya, itu dikultifasikan ke setiap sudut tubuhnya. Bahkan alis, rambut, dan bulu halus di tubuhnya adalah senjata mematikan. Melawan serangan Su Zimo, Yunting mendukung gunung meru besar dengan satu tangan dan melawan Su Zimo dengan tangan lainnya. Itu adalah pertempuran yang intens. Para pembudidaya di sekitarnya memperhatikan dengan seksama dan bahkan tidak berani berkedip. Pertempuran jarak dekat sangat berbahaya. Kemenangan dan kekalahan bisa diputuskan dalam sekejap, jadi tidak ada yang berani terganggu. Awalnya, kedua belah pihak masih bisa saling berebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Yunting secara bertahap jatuh ke dalam kerugian dan serangan baliknya menurun. Dia jatuh ke dalam keadaan pertahanan pasif dan sepenuhnya ditekan oleh Su Zimo. Terlepas dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness, teknik pertarungan jarak dekat Su Zimo juga menyatu dengan teknik membunuh para naga. Setelah pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua adalah teknik membunuh. Pada kenyataannya, teknik pertarungan jarak dekat Yunting tidak lemah. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia sebanding dengan Su Zimo. Namun, bagaimanapun juga, dia bertarung dengan satu tangan, sudah mengesankan bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Bab 2577 Yunting akan kalah. Si E. King Cheng bergumam pelan. Banyak pembudidaya dapat mengatakan bahwa Yunting pasti akan kalah jika situasinya dibiarkan berkembang. Belum tentu. Lai Suan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bukan hanya itu yang bisa dilakukan Yunting. Lai Suan memiliki ekspresi yang bertentangan. Sebagai imortal sempurna yang bereinkarnasi, dia mulai berkultifasi lagi. Memikirkan bahwa dia akan bertemu dengan monster tak tertandingi yang menjelma seperti Yunting dan Su Zimo di kehidupan ini. Kembali di medan perang Shuro, dia dikalahkan oleh dua segel Dharma dari biara-biara Buddha milik Su Zimo. Namun, Yunting mampu mendukung gunung Meru besar dengan satu tangan dan melawan Su Zimo dengan tangan lainnya sampai sekarang. Perbedaan antara dia dan Yunting sangat jelas. Di medan perang Batu Raksasa, Yunting menyadari beratnya situasi juga. Lampu pedang melonjak di matanya dan dia menyalurkan kidarahnya hingga batasnya, menembus batas atas darah tsunami. Tiba-tiba, pedang panjang berwarna merah darah muncul di belakang Yunting. Itu memancarkan aura pembunuh yang sangat tajam. Pedang berwarna darah itu bahkan lebih menakutkan daripada niat pedang pembantaian manusia. Kembali ke makam Kaisar, Su Zimo merasakan bahaya yang intens ketika Yunting melepaskan fenomena blutlin itu. Pedang berwarna darah itu jelas merupakan ancaman baginya. Itu sama hari ini, Yunting tidak lagi menahan diri dan melepaskan fenomena blutlinnya. Bersin. Pedang berwarna darah itu merobek udara dan membelah gunung meru besar menjadi dua dari tengah. Bahkan gunung meru besar yang megah dan tebal tidak bisa bertahan melawan ketajaman pedang berwarna darah. Su Zimo menyipitkan pandangannya sedikit dan rambutnya berdiri. Bahkan setelah ribuan tahun, pedang berwarna darah itu masih membuat tulang punggungnya merinding, seolah-olah bencana besar akan menimpannya saat berikutnya. Kembali di makam Kaisar, Su Zimo menetralkan fenomena garis darah Yunting dengan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan, menyebabkan dampak yang kuat pada roh esensi Yunting. Dia hanya berhasil mengalahkan Yunting karena dia tidak berhasil menyingkat fenomena blutlin. Su Zimo tidak berniat menggunakan keterampilan rahasia roh esensinya dalam pertarungan untuk puncak peringkat surga hari ini. Jelas bahwa Yunting memiliki pemikiran yang sama. Mereka berdua belum pernah membicarakan hal ini sebelumnya, tetapi ini adalah pemahaman diam-diam yang unik di antara mereka. Terlebih lagi, Yunting telah mengatakan di makam Kaisar bahwa dia belum sepenuhnya memahami fenomena garis keturunan ini dan tidak dapat segera membentuknya. Dan sekarang, Yunting jelas mengendalikan pedang panjang berwarna merah darah. Su Zimo Pada saat ini, suara Yunting terdengar di benak Su Zimo. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi ketika pembunuhan surgawi, pembunuhan duniawi, dan pembunuhan manusia bergabung menjadi satu? Sepertinya itu adalah kemampuan ilahi tertinggi. Kata Su Zimo Tidak buruk. Yunting melanjutkan, ketika tiga teknik pedang digabungkan menjadi satu, itu akan berkembang menjadi kemampuan ilahi tertinggi, pedang pembunuh abadi. Anda Setelah mendengar ini, jantung Su Zimo berdetak kencang. Menatap pedang berwarna darah di belakang Yunting, dia sepertinya menyadari sesuatu. Yunting menganggup dan berkata, Kamu benar. Fenomena garis keturunanku adalah pedang pemusnahan abadi. Kembali di makam Kaisar, saya hanya mengolah bentuk embryo dari pedang pemusnahan abadi dan belum sepenuhnya memahaminya. Selama bertahun-tahun, saya telah menyimpulkan dan menyempurnakan pedang pemusnahan abadi. Meskipun belum mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi, saya sudah menyentuh ambang batas satu. Menakjubkan. Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Memang, bakat Yunting dalam dao pedang tak tertandingi. Pembunuhan surgawi, pembunuhan duniawi dan pembunuhan manusia adalah tiga teknik pedang. Di bawah premis bahwa dia tidak memiliki dua teknik pedang, dia mampu mengolah bentuk embryo dari pedang pemusnahan abadi dengan seni pedang pembunuh dao saja. Lebih jauh lagi, selama bertahun-tahun, dia telah menyempurnakan kendalinya atas pedang pemusnahan abadi melalui deduksi dan kultifasinya. Namun, tanpa pembunuhan surgawi dan pembunuhan duniawi, pedang pemusnahan abadi Yunting tidak sempurna dan belum mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi. Selama itu bukan kemampuan ilahi tertinggi, Su Zimo masih memiliki kesempatan. Saat Yunting merilis fenomena garis keturunan pedang pemusnahan abadi, semua pembudidaya yang hadir merasakan jantung mereka berdetak kencang. Faktanya, banyak pembudidaya merasakan hawa dingin mengalir di leher mereka, seolah-olah pisau tajam tergantung di leher mereka yang bisa memotong kapan saja, menyebabkan kepala mereka berguling. Pedang Pemusnahan Abadi Raja Abadi Azuresun bergumampelan dengan sedikit ketakutan di matanya. Di medan Perang Batu Raksasa, Yunting membawa pedang pemusnahan abadi di punggungnya dan langsung membalikkan auranya. Dia berjalan ke arah Su Zimo dan berteriak, Su Zimo, ayo. Mari kita lihat apa lagi yang ada di balik lengan bajumu. Su Zimo memiliki ekspresi tenang saat dia menyulap segel tangan terus-menerus. Di atas kepalanya, bidang bintang yang luas dan tak terbatas tiba-tiba muncul. Bidang bintang ini secara kasar dapat dibagi menjadi tujuh wilayah. Hanya satu wilayah yang gelap, sementara enam bidang bintang menyala. Miliaran bintang memancarkan cahaya bintang gemerlap yang tersebar ke bawah dan melonjak ke lubang Su Zimo. Diagram Biduk Roh Mistik Di depan semua orang, Su Zimo bahkan tidak bisa menggunakan garis keturunannya, apalagi melepaskan fenomena garis keturunan ciptaan King Lian. Satu-satunya hal yang bisa dia lepaskan adalah diagram Biduk Roh Mistik. Su Zimo telah mengembangkan keterampilan rahasia itu untuk penguasaan yang lebih besar dan menyalakan domain bintang enam. Dengan bantuan kekuatan miliaran bintang, kekuatannya sebanding dengan fenomena garis keturunan saat dirilis. Yun Ting menggelengkan kepalanya dengan lembut ketika dia melihat itu. Tidak cukup. Yun Ting menggunakan kesadaran rohnya dan menebas dengan lembut dengan pedang pemusnahan abadi di punggungnya. Bersin Di atas cakrawala, langit berbintang yang tak terbatas terbelah menjadi dua oleh pedang pemusnahan abadi. Seketika, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan diagram Biduk Roh Mistik diiris terpisah oleh pedang pemusnahan abadi. Bintang memetik telapak tangan. Su Zimo memanfaatkan domain bintang tak terbatas dari diagram Biduk Roh Mistik untuk melepaskan kekuatan suci tertinggi. Di bawah sampul Mistik Spirit Big di perdiagram, Star Plucking Palem mengumpulkan cahaya bintang yang tak ada habisnya dan kekuatannya meningkat pesat. Terlalu lemah. Yun Ting menggelengkan kepalanya sekali lagi dan pedang pemusnahan abadi di punggungnya bergerak, membelah telapak pemetik bintang menjadi dua secara instan. Di mana-mana pedang pemusnahan abadi lewat, tidak ada yang tidak bisa diiris dan dihancurkan. Su Zimo, kamu bisa mengaku kalah sekarang. Yun Ting meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi arogan. Pedang pemusnahan abadi melayang di depannya, siap untuk menebas kapan saja. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Ting berkata, Saya tahu bahwa Anda mungkin tidak mau atau tidak yakin, tetapi ini adalah kenyataan. Kalah dari pedang pemusnahan abadi tidak memalukan. Tentu saja, karena aku menang hari ini, aku tidak akan meremehkanmu. Di alam yang sama, hanya kamu yang aku, Yun Ting, hargai. Karena keberadaanmu, aku menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin menantang saya di masa depan, Anda selalu diterima. Saya harap setelah Anda memasuki alam diri sejati, Anda tidak akan terlalu jauh di belakang saya. Mengandalkan fenomena blutlinnya, pedang pemusnahan abadi, Yun Ting berdiri di medan perang batu dan mengangkat kepalanya sedikit, berbicara dengan sikap seorang pemenang. Bagi kerumunan pembudidaya, kata-kata itu terdengar seperti hal yang biasa. Kalah dari Yun Ting tidak memalukan. Kingu dan Zhong Feiyu keduanya memiliki senyum di wajah mereka. Meskipun Yun Ting dan Su Zimo tidak terluka, keduanya sudah menggunakan sebagian besar kartu as mereka. Setelah pertempuran ini berakhir, itu akan menjadi kesempatan mereka. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dan menatap Yun Ting yang yakin akan kemenangan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan fenomena blutlin yang tidak lengkap? Bab 2578 Huff Yun Ting tidak senang karena Su Zimo menolak untuk mengaku kalah. Dia hanya memberi Su Zimo jalan keluar karena saudara perempuannya. Untuk berpikir bahwa Su Zimo akan sangat keras kepala. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena mengajarimu pelajaran. Memotong Yun Ting menunjuk ke arah Su Zimo dengan kesadaran rohnya dan pedang penakluk abadi di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya merah darah yang menebas. Su Zimo tetap tenang dan tidak menghindar. Sebaliknya, tangannya bergerak terus-menerus. Ketidakkekalan adalah hukum hidup dan mati. Pikiran tidak kekal. Su Zimo menggumamkan beberapa sutra samar dan melepaskan segel Dharma suci yang tak tertandingi yang bersinar dengan cahaya Buddha. Itu adalah salah satu dari tiga teknik mistik dari manual rahasia terlarang. Sutra Kebijaksanaan Nirvana, segel ketidakkekalan. Segala sesuatu di dunia ini tidak kekal dan semuanya berada dalam siklus kehidupan, kematian, mutasi, dan kematian. Baik itu kekuatan suci atau fenomena garis keturunan yang dilepaskan Yun Ting, semuanya adalah bagian dari ketidakkekalan. Ketidakkekalan dan perubahan itu tidak kekal. Saat segel ketidakkekalan bertabrakan dengan fenomena garis keturunan Yun Ting, hidup dan mati pedang penakluk abadi bergantung pada satu pikiran. Segel ketidakkekalan berasal dari manual rahasia terlarang yang sebenarnya dan merupakan salah satu dari tiga segel Dharma utama dari biara-biara Buddhis. Sutra Kebijaksanaan Nirvana juga memiliki catatan tentang dua segel Dharma lainnya dari biara-biara Buddhis. Namun, mengingat alam kultifasi Suzimo saat ini dan pemahaman tentang agama Buddha, dia tidak dapat memahaminya bahkan dengan manik bodi. Dua segel Dharma yang tersisa adalah kekuatan dari tingkat yang lebih tinggi yang tidak bisa dia pahami. Astaga! Pedang penakluk abadi menebas dan bertabrakan dengan segel ketidakkekalan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pedang merah darah menghilang seketika dan menghilang. Seluruh aola cakrawala surgawi gempar. Fenomena garis keturunan Yunting begitu kuat sebelumnya sehingga menghancurkan dua kekuatan suci Suzimo dengan mudah. Untuk berpikir bahwa itu akan dihilangkan oleh segel Dharma yang misterius. Ekspresi Yunzu berubah saat dia merenung. Dia tahu bahwa Suzimo pernah mendapatkan kuali penekan neraka dan mengolah sutra kebijaksanaan Nirvana. Dia juga tahu bahwa dalam manual tabu ini, ada tiga metrai budis yang agung. Itu seharusnya segel ketidakkekalan semua elemen. Seperti yang diharapkan dari teknik terlarang. Yunzu menganggup diam-diam. Jika fenomena garis keturunan Yunting telah mencapai tingkat seni yang tiada taranya, segel ketidakkekalan tidak akan mampu meniadakannya. Sayangnya, Yunting belum pernah melihat seni pedang pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi. Fenomena garis darah itu baru saja menyentuh ambang kekuatan suci tertinggi dan belum mencapai tingkat kekuatan suci tertinggi. Hmm. Di medan perang, Yunting mengerutkan alisnya. Saat itu, selama turnamen daftar bumi, dia telah melihat Suzimo melepaskan segel Dharma Buddha ini untuk menghilangkan kemampuan ilahi Feng Yin, tetapi dia tidak mengingatnya. Untuk berpikir bahwa segel Dharma dari biara-biara Buddha akan mampu menghilangkan fenomena blutlinnya. Anda. Yunting sangat marah. Baru saja, dia berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, jadi dia mengatakan banyak kata, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dalam sekejap mata, situasinya akan berubah sekali lagi, menyebabkan dia merasakan gelombang panas di wajahnya. Yah, baiklah. Yunting mendengus dingin dan menggertakkan giginya. Karena kamu menolak untuk mengakui kekalahan, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku akan menunjukkan kartu trufku yang sebenarnya. Berdengung. Kesadaran roh Yunting bergerak dan pedang panjang yang diselimuti petir muncul di telapak tangannya. Meskipun pedang itu dikelilingi oleh petir, itu tidak bisa menyembunyikan ketajaman bilah yang sangat tajam. Saat berdengung, Su Zimo merasakan sedikit rasa sakit yang menyengat di wajahnya. Pedang ini disebut Cakrawala Ilahi. Sudah bersamaku selama bertahun-tahun dan tidak pernah dikalahkan. Fakta bahwa Yunting menamai pedangnya, Cakrawala Ilahi, sudah cukup untuk menunjukkan ambisi dan keberaniannya. Cakrawala Surgawi diperoleh dari batu surgawi yang saya temukan di reruntuhan kuno dan memasuki lautan petir. Saya menyempurnakannya selama 49 tahun sebelum mendapatkan pedang ini. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Dia samar-samar bisa melihat beberapa tanda hangus dari petir pada pedang Cakrawala Ilahi dan itu sangat mirip dengan harta Dharma Psikis yang digunakan oleh Dewa Sempurna. Dalam keadaan normal, para pembudidaya harus menarik kesengsaraan surgawi yi sejati untuk memperbaiki harta Dharma mereka setelah mereka memasuki alam yi sejati. Itulah satu-satunya cara bagi harta Dharma untuk mengembangkan perasaan dan berubah menjadi harta Dharma Psikis. Namun, hanya akan ada beberapa bekas hangus yang tersisa pada harta Dharma Psikis. Jika harta Dharma dapat menarik 9 kesengsaraan surgawi dan bertahan dari 9 kesengsaraan surgawi, itu akan menjadi harta berharga 9 kesengsaraan dan juga dikenal sebagai harta berharga yang murni. Pedang Yunting awalnya dipelihara di Lautan Petir. Ketika pedang Cakrawala Ilahi selesai, itu memiliki tanda hangusnya sendiri dan sebanding dengan harta Dharma Psikis dengan kesadaran roh. Juga karena inilah tubuh sejati teratai hijau bisa merasakan sakit menusuk yang tajam dan samar bahkan sebelum menyentuh Divine Firmament Swat. Pedang Cakrawala Surgawi memang merupakan senjata suci langka yang bahkan tubuh asli King Lian tidak dapat menerimanya secara langsung. Namun, Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Dia memiliki cukup banyak harta Dharma dan mereka pasti tidak lebih lemah dari pedang Cakrawala Ilahi. Kamu harus mengerti bahwa Dao of the Sword adalah kepercayaan terbesarku. Memegang pedang Cakrawala Ilahi, jari-jari Yun Ting mendarat dengan lembut di punggung pedang. Dia berkata dengan bangga, Awalnya, saya tidak ingin mengeluarkan pedang Cakrawala Ilahi. Namun, karena kita telah berjuang sampai titik ini, saya akan membiarkan Anda merasakan ketajaman pedang Cakrawala Ilahi. Saat dia mengatakan itu, Yun Ting menjentikan bilah pedang. Dentang, dentang. Pedang Cakrawala Ilahi berdengung dan ki pedangnya melonjak. Berderak dengan busur petir, itu menghilang dari tempat dan menusuk ke arah Su Zimo. Pedang Cakrawala Ilahi begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Selain membunuh, kecepatan Dao of the Sword juga merupakan salah satu Tao Dharmic teratas. Namun, terlepas dari kecepatan Dao of the Sword, Divine Firmament Sword juga ditambah dengan Dao of Thunder. Dengan kekuatan guntur, itu bahkan lebih cepat. Saat dengungan pedang terdengar, pedang Cakrawala Surgawi telah tiba di depan Su Zimo. Seolah-olah sosok Yun Ting telah menghilang. Bahkan sebagian besar pembudidaya di sekitarnya tidak bisa melihat sekilas sosok Yun Ting, apalagi Su Zimo yang berdiri di hadapannya. Yun Ting sudah menyatu sempurna dengan pedang langit Surgawi. Dia adalah satu dengan pedang. Bahkan kesadaran roh tidak dapat mendeteksi sosok Yun Ting, apalagi dengan mata telanjang. Dao pedang Yun Ting benar-benar menakutkan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa bertahan melawan serangan itu. Namun, reaksi Su Zimo sangat cepat. Dia melindungi panca inderanya dan menarik kembali kesadaran rohnya, hanya mengandalkan persepsi rohnya untuk mendeteksi bahaya. Dentang Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau keluar dari glabela Su Zimo. Rui Giyok terbang keluar. Alih-alih berbenturan langsung dengan ketajaman Divine Firmament Swat, itu mengenai tulang belakang pedang dengan presisi yang tak tertandingi dan mengeluarkan suara yang tajam. Pedang Cakrawala Ilahi Bergidik Dalam keadaan normal, Tri Jewel Jade Rui dapat membubarkan esensi ki dari senjata ilahi dan kesadaran roh. Harta Dharma apapun yang bertabrakan dengannya akan terhalau. Namun, Yun Ting adalah satu dengan Pedang Cakrawala Ilahi. Ditambah dengan fakta bahwa Divine Firmament Swat dikelilingi oleh petir, tabrakan dari Tri Jewel Jade Rui tidak berhasil menghilangkan Divine Firmament Swat. Meski begitu, Pedang Cakrawala Surgawi berhenti sejenak di udara dan mengungkapkan celah. Bab 2579 Mata Su Zimo bersinar terang. Entah dari mana, kocokan ekor kuda muncul di tangannya dan dia menggerakkan pergelangan tangannya dengan lembut. Dengan Swat, 3000 benang putih keperakan merobek udara dan melonjak menuju Divine Firmament Swat dan Yun Ting dengan cara yang menakutkan, seolah-olah mereka telah berubah menjadi galaksi. Hmm, Yun Ting sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu bahwa kocokan ekor kuda Su Zimo tidak mudah untuk ditangani. 3000 benang putih keperakan bukanlah ancaman baginya. Namun, jika dia jatuh ke dalam galaksi yang diciptakan oleh 3000 benang putih keperakan, dia akan tenggelam lebih dalam dan teknik gerakannya akan terhalang, mencegahnya melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang dao miliknya. Dalam pertempuran jarak dekat, sangat penting untuk mengambil inisiatif. Yun Ting tidak ingin jatuh ke posisi pasif. Pada pemikiran itu, Yun Ting sedikit bergoyang dan seluruh tubuhnya menjadi kabur. Sosoknya memudar seolah-olah dia tidak lagi di dunia ini, seolah-olah dia telah memasuki kehampaan tanpa nama. Itu adalah teknik gerakan rahasia tingkat atas dari dunia atas, pedang kekosongan. Alasan mengapa teknik gerakan ini begitu kuat adalah karena pedang kekosongan telah menyentuh dao dan dharma ruang angkasa. Itu bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk menghindari bahaya dan keluar dari kesulitan. Saat galaksi yang diciptakan oleh 3000 benang putih keperakan melonjak ke arah Yun Ting, Yun Ting dan Divine Firmament Sword menghilang secara misterius. Itu bukan teleportasi. Sebaliknya, mereka menghilang ke udara tipis dari medan perang dan memasuki kehampaan. Itu adalah langkah yang sangat menakjubkan. Ketika 3000 benang putih keperakan abis dan galaksi melemah, Yun Ting akan muncul tiba-tiba dengan Divine Firmament Sword dan melakukan serangan balik terhadap Suzimo. Saat itu, tatapan aneh melintas di mata Suzimo. Dalam benaknya, game catur indah yang luar biasa dan tiada taranya muncul. Satu demi satu, dia melewati mereka dan akhirnya berhenti di game catur nimble ke-8. Kunci untuk memecahkan game catur nimble ke-8 adalah dao ruang. Sebelumnya, Suzimo menggunakan seni potensi roh dan tubuh sejati wu dao untuk memecahkan game catur nimble ke-8. Meskipun dia belum bisa mengendalikan kekuatan itu dulu, metode untuk memecahkan permainan sudah tercetak di benaknya sejak lama. Tepat di depan semua orang, Yun Ting telah melarikan diri ke dalam kehampaan dengan bantuan pedang daonya dan menghilang. Namun, di mata Suzimo, medan perang batu tempat mereka berdua berada seperti papan catur yang rumit, posisi Yun Ting jelas dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Yun Ting memasuki grid void dan siap melancarkan serangan balik. Namun, di grid void, dia tiba-tiba menyadari bahwa Suzimo sedang menatapnya. Sepasang mata itu sepertinya mampu menembus lapisan kehampaan dan melihat di mana dia berada. Bagaimana ini mungkin? Yun Ting merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Suzimo. Dia menggunakan teknik gerakannya lagi dan melarikan diri ke bagian lain dari grid void. Tapi sebelum dia bisa menenangkan diri, dia melihat bahwa tatapan Suzimo juga telah beralih padanya dan masih menatapnya. Ekspresinya aneh, dan dia tampak tersenyum namun tidak tersenyum. Bagaimana situasinya? Yun Ting merasa sedikit merinding oleh tatapan Suzimo. Dia melepaskan gerakan tubuhnya terus-menerus dan melarikan diri ke dalam kekosongan besar. Tatapan Suzimo mengikutinya seperti bayangan. Itu seperti duri di punggungnya. Tiba-tiba, Yun Ting merasa seperti monyet yang sedang diejek dan melompat-lompat. Tiba-tiba, tombak perak tiba-tiba menembus kekosongan dan langsung muncul di depannya, menusuk tepat di belakang kepalanya. Hanya pada saat inilah Yun Ting benar-benar yakin bahwa Suzimo dapat melihat melalui gerakannya. Dia menebas dengan pedangnya dan bertabrakan dengan tombak yang masuk. Dentang. Pedang dan tombak bertabrakan dan percikan terbang kemana-mana. Tombak panjang ini sebenarnya telah diguncang oleh pedangnya sampai-sampai tersebar menjadi benang putih perak tipis. Tombak yang disebut juga terbentuk dari 3.000 benang Taiyi Horse Stylewise. Metode ofensif dari Taiyi Horse Stylewise sangat berbahaya dan bervariasi. Mereka bisa keras atau lunak, melengkapi Yin dan Yang. Yang keras adalah tombak yang dibentuk oleh benang dan tidak bisa dihancurkan. Yang lembut adalah benang yang mengalir tanpa henti seperti air. Meskipun tombak yang masuk hancur, Yun Ting juga tersingkir dari grit void oleh kekuatan tombak yang ganas dan mendarat di medan perang sekali lagi. Pertukaran pukulan antara keduanya tampaknya berlangsung lama. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa nafas di bawah pengawasan banyak pembudidaya. Tiba-tiba, Yun Ting menghilang. Setelah itu, Su Zimo memelototi kekosongan medan perang batu raksasa sejenak sebelum mengayunkan pengocok ekor kudanya, memaksa Yun Ting keluar dari kekosongan yang tidak diketahui. Sebelum Yun Ting bisa menstabilkan dirinya, Tritrasher Jade Rui turun dari langit. Yun Ting buru-buru mengangkat pedangnya untuk bertahan. Dentang. 300 Rui Jade Rui ditolak. Namun, tubuh Yun Ting sedikit bergidik juga. Kekuatan guntur pada Divine Firmament Swat juga menghilang secara signifikan, tetapi itu mengembun tak lama kemudian. Astaga. Segera setelah itu, 3000 helai debu berubah menjadi sungai perak yang menimbulkan gelombang mengamuk. Mereka melonjak dan langsung menenggelamkan Yun Ting. Merusak. Suara Yun Ting bergema melalui sungai perak. Segera setelah itu, cahaya yang sangat tajam membubung ke langit, membelah sungai perak menjadi dua bagian. Berdebur. Yun Ting muncul kembali dengan aura deras dan Tritrasher Jade Rui hancur sekali lagi. Dentang. Petir dan ketajaman pedang cakrawala ilahi baru saja meningkat ketika dibubarkan oleh Tritrasher Jade Rui sekali lagi. Meskipun Yun Ting memiliki pedang dao tertinggi, dia tidak bisa mengeksekusinya. Pedang dao miliknya dihancurkan oleh kombinasi Tritrasher Jade Rui dan Taeyi Horsetail Wais. Tiga kepala dan enam lengan. Segera setelah itu, Su Zemo melepaskan Divine Power-nya yang tiada taranya dan menyerang Yun Ting dengan Taeyi Horsetail Wais di satu tangan, Tritrasher Jade Rui tongkat di tangan lainnya dan Seven Tiled Phoenix Feather Fun di tangan lainnya. Dentang. Dentang. Su Zemo berputar terus-menerus dan menyerang Yun Ting dengan Taeyi Horsetail Wais, Tritrasher Jade Rui, dan Seven Tiled Phoenix Feather Fun. Itu belum semuanya. Su Zemo juga menggunakan tiga tangannya untuk menyerang Yun Ting dengan tinju, telapak tangan, dan jari. Pedang dao Yun Ting sudah dihancurkan oleh Taeyi Horsetail Wais dan Tritrasher Jade Rui. Sekarang, dia harus menghadapi kipas bulu Phoenix ekor tujuh dan tiga tangan Su Zemo dalam pertarungan jarak dekat. Seperti kata pepatah lama, dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan. Yun Ting sekarang menghadapi total enam lengan. Matanya dipenuhi dengan tinju Su Zemo, senjata ilahi, dan harta magis. Dia bahkan tidak bisa mengatur nafas. Tiga kepala dan enam lengan bukanlah kemampuan ilahi yang sulit untuk dikultifasikan oleh Yun Ting. Namun, dia belum pernah mengolahnya sebelumnya dan tidak peduli untuk melakukannya. Di matanya, pedang di tangannya sudah cukup untuk menghadapi semua musuh yang kuat dan membunuh semua makhluk hidup. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan gaya bertarung Su Zemo yang tidak masuk akal hari ini. Su Zemo tidak menggunakan gerakan indah apapun dengan Taeyi Horsetail Wais dan Tritrasher Jade Rui. Yang dia lakukan hanyalah menghancurkan wajah Yun Ting. Yun Ting tercengang. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar ratusan pukulan. Yun Ting basah kuyuk karena keringat saat dia mundur, kaget dan marah. Dia benar-benar ditekan oleh Su Zemo dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengutuk. Adegan di depannya setara dengan tiga serangan Su Zemo terhadap Yun Ting pada saat yang bersamaan. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang Yun Ting, dia tidak bisa menahannya. Adapun Su Zemo, dia tidak bisa menahan bibirnya membentuk senyum aneh ketika dia melihat Yun Ting masih mengatupkan giginya dan bertahan. Sebuah buku giok tiba-tiba terbang keluar dari alisnya. Kemudian, buklet batu giok dengan cepat berubah menjadi sosok di sampingnya. Tubuh primordial buku giok clear Jade. F cek. Penglihatan Yun Ting menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Bab 2580. Yun Ting sudah pusing karena serangan tiga kepala dan enam lengan Su Zemo. Lambat laun, dia tidak bisa lagi bertahan. Yang mengejutkan, Su Zemo memanggil tubuh primordial lain. Kali ini, Yun Ting setara dengan menghadapi empat Su Zemo. Ini intimidasi sialan. Yun Ting mengutuk secara internal dengan ekspresi gelap. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benaknya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia harus mengembangkan divine power yang tiada taranya, Three heads and six arms. Tubuh primordial dibentuk dan ditransformasikan menjadi bentuk naga Phoenix terlarang. Bersama dengan tiga kepala dan enam lengan Su Zemo, mereka menyerang Yun Ting dengan ganas. Tekanan pada Yun Ting meningkat pesat. Meskipun naga Phoenix terlarang tidak memiliki senjata ilahi, itu masih tubuh primordial yang diringkas dari manual Jade Clear Jade dan sangat kuat. Yun Ting tidak akan bersenang-senang jika dia dipukul atau ditendang. Namun, dia mengertakkan gigi dan menolak untuk mengakui kekalahan. Su Zemo telah menggunakan tiga kepala dan enam lengannya untuk melepaskan serangan yang begitu ganas. Dia pasti akan kelelahan dan tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Seperti kata pepatah, ketika kekuatan seseorang mencapai puncaknya, dia akan jatuh. Mengandalkan fisiknya yang kuat dan darah pedang, Yun Ting mengertakkan giginya dan bertahan, menunggu Su Zemo kelelahan sehingga dia bisa membalas. Namun, seiring berjalannya waktu, Yun Ting menjadi semakin putus asa. Setelah lima menit, serangan Su Zemo tidak melemah. Sebaliknya, mereka menjadi lebih ganas dan kuat. Yun Ting hanya bisa bertahan secara pasif. Bahkan dia merasa pusing dan penglihatannya menjadi gelap. Bagaimana Yun Ting bisa tahu bahwa kemampuan terkuat dari tubuh asli King Lian adalah kemampuan pemulihannya? Apalagi lima menit, tubuh asli King Lian bahkan bisa bertahan selama beberapa dupa. Bukankah ini sedikit terlalu tragis? Lagi pula, ini satu lawan empat. Dua tinju tidak bisa melawan delapan tangan. Yun Ting tidak bisa disalahkan. Kenapa rasanya dia sedang menguliahi junior? Ribuan pembudidaya di aula besar cakrawala surgawi tercengang ketika mereka melihat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran akan berakhir seperti ini. Yun Ting, yang diprediksi menjadi yang pertama di peringkat surga, dipojokkan oleh Su Zemo di sudut medan perang batu raksasa. Su Zemo memukulinya, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Ke arah kerajaan surgawi Zisuan, Yun Zu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Moking melihat bahwa Yun Ting akan kalah tanpa ragu. Dia khawatir tentang Yun Zu dan melirik mereka dari waktu ke waktu. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Dia bingung dan bertanya dengan cemas ketika dia melihat Yun Zu tersenyum dan sepertinya dalam suasana hati yang baik. Sangat bagus. Yun Zu tersenyum dan mengangguk. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, untunglah Yun Ting kalah. Ini akan memberinya pelajaran dan memberi tahu dia bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Ya. Moking juga menganggukkan kepalanya sedikit. Kemenangan saudara magang junior Su agak tidak adil. Dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan juga seorang doppelganger. Itu sedikit pengganggu. Tentu saja, kata-kata ini hanya kata-kata sopan untuk menghibur Yun Zu. Namun, para pembudidaya kerajaan surgawi Zisuan mengangguk berulang kali ketika mereka mendengarnya. Beberapa pembudidaya tampak kesal dan tidak mau menerima kekalahan Dukai Yun Ting. Mereka berkata, itu benar. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, Dukai Yun Ting pasti akan menang melawan Su Zimo. Yun Zu berkata dengan acu tak acu, apakah itu tiga kepala dan enam lengan atau tubuh primordial, mereka semua adalah kartu truf orang lain. Secara alami, mereka dapat digunakan sesuka hati. Jika Yun Ting bisa memanggil ratusan doppelganger, itu akan dianggap kemampuannya. Mendengar ini, meskipun orang-orang dari kerajaan surgawi Zisuan tidak mau menerimanya, mereka tidak berani mengeluh. Yun Zu memandang dua orang di medan perang batu raksasa dengan ekspresi santai. Dia senang bukan karena dua orang di medan perang batu raksasa akan menang. Dia bisa menerima hasil dari pertempuran antara para jenius ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah kedua orang itu akan terluka atau bahkan mati. Baru sekarang dia merasa lega. Karena dia menyadari bahwa mereka berdua telah menahan diri dalam pertempuran ini dan tidak bertarung sampai mati. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak menggunakan teknik rahasia roh primordial mereka. Terlebih lagi, apakah itu Suzimo atau Yun Ting, mereka selalu menahan diri. Kalau tidak, Yun Ting pasti sudah dikalahkan sejak lama. Berbeda dari para pembudidaya Akademi Kiankun dan Kerajaan Surgawi Zisuan, Kingu dari Sekte Abadi Gunung dan Laut dan Zhong Feiyu dari Sekte Abadi Terbang diam-diam senang. Semakin lama keduanya bertarung, semakin banyak energi yang akan mereka konsumsi, dan semakin menguntungkan bagi mereka. Di medan perang batu raksasa. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Di sudut, Yun Ting, yang telah dipukuli oleh Suzimo selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi dan berteriak keras sambil terengah-engah. Mendengar kata-kata Yun Ting, Suzimo tidak terus memukulinya. Sebaliknya, dia bergerak dan mundur. Yun Ting basah oleh keringat, dan seluruh tubuhnya basah kuyuk. Terlepas dari berapa banyak orang yang menonton, dia langsung duduk di tanah dan terengah-engah. Dia tidak memiliki luka di tubuhnya, tetapi setelah dipukuli oleh tiga kepala dan enam lengan Suzimo dan tubuh primordial, seluruh tubuhnya sakit dan dia kelelahan. Yun Ting mengeluarkan segenggam immortal pills dari tas penyimpanannya dan menelannya sekaligus, mencoba menyerap dan menyaring sebanyak mungkin. Tubuh primordial tidak bisa bertahan lebih lama dan secara bertahap menghilang. Buklet jade-klir jade berubah menjadi sinar cahaya biru dan kembali ke lautan kesadaran Suzimo. Tiga kepala dan enam lengan juga menghilang. Kenyataannya, mistik Suzimo yang tiada taranya tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Tanpa kekuatan ilahi enam taring dan tiga kepala dan enam lengan, kekuatannya akan sangat berkurang. Tapi Yun Ting benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa jika Suzimo mau berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Di medan perang batu raksasa. Salah satunya tenang dan tenang, jubah birunya berkibar tertiup angin. Yang lain tersungkur di tanah, berkeringat deras dan terengah-engah. Pemenang telah diputuskan. Ia memenangkan. Di kerajaan surgawi matahari berkobar, si Eking Cheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Su adalah nomor satu heaven roll tahun ini. Dia benar-benar bahagia untuk Suzimo. Ekspresi Lai Suan tenang saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suzimo memang mengalahkan Yun Ting, tapi dia mungkin bukan nomor satu di heaven roll. Apa maksudmu? Si Eking Cheng bertanya dengan cemberut. Tatapan Lai Suan menyapu melewati King Gu dan Zhong Fei Yu yang bersemangat. Keduanya di sana pasti tidak akan menyerah. Mungkinkah mereka masih ingin menantang Saudara Su? Hati Si Eking Cheng tenggelam. Saudara Su telah menggunakan terlalu banyak energi dalam pertempuran ini dan telah menggunakan semua kartu asnya. Apa dua itu? Mengambil keuntungan darinya. Lai Suan sangat tenang saat dia menganalisis. Pertempuran antara Suzimo dan Yun Ting adalah pertempuran yang melampaui aturan. Meskipun Divine Firmament Palace diam-diam mengakuinya, mereka tidak menyatakan dukungan mereka. Menurut aturan, nomor satu heaven roll harus melalui beberapa pertempuran peringkat untuk meyakinkan masa. Jika King Gu dan Zhong Fei Yu bersih keras, Istana Cakrawala Surgawi tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Mereka tidak mungkin menghapus aturan papan peringkat surga yang telah ada selama bertahun-tahun hanya karena Su Zimo dan Yun Ting. Si Eking Cheng mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Lai Suan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pertempuran antara mereka berdua memang telah menentukan pemenang dan yang kalah. Namun, yang lain telah memanfaatkannya. Saya mengambil keuntungan. Pada saat ini, si Eling tiba-tiba berbicara. Aku khawatir tidak semudah itu memanfaatkan mereka.